Dinas Bina Marga DKI Jakarta mulai mempersiapkan peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan dua flyover di Semanggi, Jakarta Selatan. Rencananya ground breaking jalan layang Semanggi itu akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama hari ini. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, kita bergabung bersama reporter Berita 1, Sadrina Evanalia dan kamerawan Gralt serta Rizky Andrianto, pilot drone kami. Sadrina, Sadrina saya lihat di belakang Anda ada sejumlah petugas bahkan alat-alat berat yang sudah ada di sana. Bagaimana persiapan jalan ground breaking pagi ini? Rike, memang rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama akan melakukan ground breaking pembangunan dua jalan layang Semanggi pada pukul 10 pagi ini. Sejumlah persiapan, seperti yang bisa dilihat Rike di belakang saya ini sudah dilakukan persiapan oleh pihak-pihak terkait seperti PT Wika disini sudah mendirikan tenda dan juga ada alat berat disini untuk disegiakan nantinya setelah acara ground breaking ini pihak-pihak terkait ataupun para pekerja akan langsung bekerja melakukan pembangunan jalan layang Semanggi. Pembangunan jalan layang ini dilakukan memang oleh pengembang asal Jepang dan juga pengembang BUMN atau badan usaha milik negara karena nantinya pengembang Jepang ini akan mendirikan bangunan dan juga meningkatkan koefisiensi lahan bangunan. Sehingga Pemprov DKI Jakarta meminta agar fasilitas dilengkapi dengan dua jalan layang. Nantinya dengan adanya dua jalan layang Semanggi ini akan mengurangi banyak kemacetan yang di daerah ini dan nantinya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia ini tidak perlu lagi untuk masuk ataupun melalui ke lingkar Semanggi namun hanya melalui jalan layang Semanggi ini. Begitu juga dari arah Slippi yang akan mengarah ke Blok M ini tentunya juga tidak perlu untuk memasuki lingkar Semanggi namun hanya untuk melalui jalan layang ini. Dan pembangunan jalan layang Semanggi ini direncanakan akan selesai pada Juli atau Agustus 2017 mendatang agar dapat digunakan saat ASEAN Games 2018 dan atau bisa dikatakan bahwa pembangunan ini akan memakan waktu selama 18 bulan. Rika? Ya, groundbreaking ini tampaknya perlu diwaspadai oleh warga Jakarta Pagi ini. Bagaimana kemudian pengalihan alus lalu lintas selama proses groundbreaking, Sadrina? Memang akan ada pengalihan alus lalu lintas terkait dengan groundbreaking 2 jembatan layang Semanggi namun pagi ini kami memantau bahwa karena nantinya groundbreaking ini baru akan dilakukan pada 10 pagi nanti untuk pagi ini belum ada pengalihan alus lalu lintas. Nantinya jika ada groundbreaking ini akan dialihkan alus lalu lintas dari arah Bundelan Hotel Indonesia yang menuju ke Cawang. Ini akan dialihkan ke jalur lambat. Sementara jalur cepat ini akan diseterilirkan dan akan digunakan sebagai tempat untuk menaruh alat-alat berat dan juga material. Pengalihan alus lalu lintas ini bukan hanya dilakukan saat groundbreaking ini saja, Rike, tapi juga akan dilakukan selama 540 hari ke depan selama pembangunan dari jembatan layang Semanggi ini. Dan tentunya proses dari pengalihan alus lalu lintas ini untuk memperlancar proses dari pembangunan jalan layang. Sementara untuk pengalihan alus lalu lintas dari ala Blok M ke arah Bundelan Hotel Indonesia ini masih tetap dibuka. Di arah jalur cepat ya, masih tetap dibuka. Dan tentunya kita berharap, Rike, dengan adanya pembangunan jalan layang ini tentunya untuk mengatasi ataupun mengurangi kemacetan di ibu kota. Rike? Ya, mengurangi kemacetan ibu kota, tapi sebelumnya selama 540 hari, seperti yang Anda katakan tadi, warga Jakarta bersiap-siap menghadapi macet lagi karena beberapa arus lalu lintas akan dialihkan untuk membangun dua jalan layang Semanggi. Sadrina, terima kasih atas informasi Anda dari Semanggi. Ya, pemirsa Sadrina Avanalia, kamerawan GERAL dan pilot drone kami Rizky Andrian Shah, langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta.